Selamat malam! Perkenalkan kami dari kelompok COVID-19 Check akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang COVID-19 Check. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yang pertama ada Calvin Periksen sebagai hacker, yang kedua ada saya sendiri, Joel Octavia sebagai hastel, dan juga yang ketiga ada Melissa sebagai hipster. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakangnya. Di tahun 2020 ini, seluruh negara dilandai dengan virus COVID-19. Termasuk negara Indonesia. Dengan adanya wabah ini, pemerintah mengeluarkan surat bahwa setiap masyarakat harus menjalankan karantina dan juga social distancing. Untuk meminimalisir tertularnya wabah ini ke masyarakat, kami akan menjalankan bisnis startup ini. Ide bisnis kami adalah COVID-19 Check, karena kami akan membuat sebuah website yang membahas beberapa informasi dari wabah ini. Contohnya seperti protokol yang harus diperhatikan ketika keluar rumah. Contoh seperti memakai masker, hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Jumlah masyarakat yang sudah terinfeksi oleh virus ini, beberapa lingkungannya yang sudah menjadi sarang terinfeksi virus tersebut, dan berbagai informasi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin Periksen. Pergantikan nama saya Calvin Periksen dengan MPM 1931-053, dan saya akan menjelaskan bagian potensial. Pada bagian potensial startup kami, dalam website yang kami buat ini, kami akan meminimalisir dan atau mengurangi para pembaca agar tidak terinfeksi oleh wabah ini. Penulis mengambil potensi masalah sebagai berikut beberapa contohnya, seperti orang-orang masih tidak tahu apakah mereka terjangkit virus atau tidak, lalu masih banyak juga mereka yang tidak tahu resiko penyakitnya bagaimana, lalu ada gejala-gejalanya juga, dan mereka juga tidak terlalu peduli tentang informasi-informasi seputar COVID-19 ini. Lalu, dengan tujuan dari pembuatan website kami ini adalah untuk meminimalisir korban COVID-19 dengan memberikan saran dan berbagai informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat tentang beberapa lingkungan yang mungkin terjangkit atau sudah menjadi langganan terinfeksi virus tersebut. Solusi yang ditawarkan oleh kami adalah dengan menggunakan aplikasi agar membutuhkan masyarakat untuk mengetahui gejala-gejala cara untuk menjaga terjangkitnya virus COVID-19 dan memberikan informasi seputar COVID-19 juga. Berikut adalah tampilan desain dari website kami. Ini adalah tampilan desain awal yang saya rencanakan. Yang pertama adalah halaman menu. Pada website ini, di mana pada halaman tersebut berisi logo kita dan beberapa navigasi pada halaman tersebut. Fungsi dari halaman menu website ini adalah memberi tahu para pembaca news terbaru dari wabah COVID-19 ini. Lalu, saat pembaca melakukan scrollan ke bawah, terdapat tampilan informasi tentang COVID-19 seperti daily graphic COVID-19 ataupun informasi tentang situasi virus dalam negara Indonesia maupun negara global. Selanjutnya ada status. memberikan cara untuk melakukan vaksinasi virus corona. lalu, lalu ada kontek. Pada halaman kontek ini, halaman ini ditampilkan anggota-anggota kelompok kami. Contohnya seperti gambar berikut ini. Untuk selanjutnya, pada bagian website akan dijelaskan oleh Melissa. Halo, nama saya Melissa. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil website kami. Nah, berikut ini adalah tampilan dari website kami, yaitu COVID-19. Ini adalah logo kami. Nah, di dalam tampilan ini terdapat 3 navigasi, yaitu navigasi home, kategoris, dan kontek. Nah, ini adalah tampilan dari navigasi. ya, terdapat copyright, dan ini. Nah, ini adalah judul dari matakula kami. Berikutnya akan ke dalam kategoris. Di dalam kategoris ini terdapat 4 navigasi yang bisa diulingkan. Nah, kita akan coba ke dalam politiknya. Nah, ini akan membahas tentang informasi-informasi politik. Nah, seperti kejadian COVID-19 di India. Oke. Ini. Gambarnya bisa di-swap. Swap. Oke. Ini adalah informasi-informasi pada website kami. Contoh lain, kita ke dalam kategoris ekonomi. Nah, setahun COVID-19, begini kondisi ekonomi Indonesia. Jadi, setiap kategoris itu kita linkkan ke dalam masalah COVID-19. Seperti masalah politik, masalah ekonomis, masalah lifestyle, seperti gitu. Nah, tampilannya sama. Oke, coba. Sekarang kita ke lifestyle. Jadi, lifestyle, gimana cara kita menghadapi COVID-19 ini? Nah, ya, makanan yang harus dihindari untuk gaya hidup masak. Nah, contoh, makanan yang harus dihindari dari kasim-kasim itu. Makanya ini bantu tingkatkan daya tahan tubuh untuk cegel COVID. Oke. Nah, ini adalah contoh dari halaman website kami. Nah, berikut ini ada halaman untuk kontek yaitu informasi-informasi tentang kelompok kami. Nah, ini ada saya, seker sebagai pembuat website dengan tujuan agar para pembaca dapat mengetahui informasi tentang virus COVID-19 dengan mudah. Nah, ini adalah Calvin, Claudicion, hipster. hustler. Dia adalah orang yang mendesain agar lebih nampak menarik, lebih terlihat menarik. Nah, ini ada Joyly Notavia adalah hustler yang akan mempromosikan website kami. Nah, itu adalah sekian dari tampilan halaman website kami. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang coding-coding yang digunakan di dalam website kami. Nah, berikut ini adalah tampilan admin login. Nah, di dalam tampilan admin login ini terdapat username dan password dan tombol login. Nah, sekarang kita lihat kodenya admin. Ini admin. Terdapat indeks, login, dan tes gambar. di dalam login ini terdapat admin login seperti yang tadi kita lihat ada username, ada password. Nah, kalau passwordnya salah dan username-nya salah, kita tidak dapat masuk ke dalam halaman admin tersebut. Nah, mari kita coba admin. Admin. Contoh, pasoknya saya salah-salah tersebut. login file. Jadi, kita gagal masuk ke dalam halaman login tersebut. jadi sekarang kita masuk ke dalam halaman login tersebut. Oke, begini adalah tampilan dari dashboard halaman admin. Nah, di dalam dashboard ini terdapat logo login login kami. Nah, oke, ini ada tes gambar. Ini masuk ke dalam coding ini masuk ke dalam logo tadi. oke. Nah, berikutnya di halaman login ini terdapat lima navigasi yaitu ada dashboard, kategoris, false user, dan log up. Nah, di dalam kategoris ini kita bisa menambahkan kategori seperti menambahkan kategori Universitas Internasional bottom. Nah, di dalam false ini selanjutnya di dalam false ini kita dapat menambahkan false oke. Oke, kita dapat menambahkan false. Ini saya sudah menambahkan false-nya. Oke, nomor 9 was, 11 contoh post yang akan ini. Nah, ini kata-katanya. Oke, kita bisa pilih kategoris. Kalau kita pilih ke ekonomi, dia akan masuk ke dalam kategori ekonomi. Nah, ini saya akan pilih ke Universitas Internasional Bata. Oke, jadi ini dia sudah masuk ke dalam tampilan untuk user. Oke, berikutnya terdapat navigasi user yaitu kita bisa menambahkan new user atau add new user seperti admin. Ini kita bisa oke, jadi kita ini ada beberapa username dari admin kami. sekarang kita bisa look out. Kita sekarang sudah look out. Jadi, kita jadi sekian dari hasil presentasi kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil ujian akhir semester kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. terima kasih. Terima kasih.